Halo Bro Apa kabar Bro? Baik, baik Jadi kita hari ini mau ngapain? Jadi kita Hari ini mau Bahas tentang analisis Analisis Suatu perusahaan Hospitality ya Bro ya? Ya perusahaan Hospitality Nanti kita analisis Marketing Mix 7 PS Terus apa lagi Bro? Terus lanjut ke SWOT nya Terus lanjut ke STP STP itu Segmentation Marketing Terus terakhir kita Beri masukan Ke Ke hotel tersebut? Ya Terkait apa? Terkait pemasarannya? Ya terkait pemasarannya Oke Dimulai dari siapa nih Bro? Aku dulu Kamu dulu Kamu dulu Oke Jadi kemarin Waktu magang itu Aku magang di Seratan, Surabaya Bro Seratan ya? Jadi kita mulai dari apa? Di Pertama itu Marketing Mix ya? Marketing Mix ya Jadi Marketing Mix 7 PS 7 P itu ada Product Price Terus Place Terus Promotion Terus People Process Kemudian Physical Evidence Pertama Saya akan membahas Tentang Product Product itu terkait Apa yang dijual Bro Oke Jadi udah jelas Yang pertama Yang dijual Hal utama yang dijual itu Ya Kamarnya Jadi Seratan, Surabaya itu Memiliki 28 lantai Dengan 398 kamar Nah kamar yang pertama Tipe kamar yang pertama itu Deluxe Room Berjumlah 119 kamar Kemudian Premium Deluxe Room Berjumlah 126 kamar Terus Seratan Club Room Berjumlah 37 kamar Terus Deluxe Suite Room Berjumlah 9 kamar Kemudian Junior Suite Room Berjumlah 4 kamar Kemudian Executive Suite Room Berjumlah 7 kamar Royal Suite Berjumlah 2 kamar Dan yang paling bagus itu Presidential Suite Berjumlah 1 kamar Oke Dan uniknya lagi Bro Di Seratan ini ada Apartment Yang berjumlah 45 kamar Oh Jadi Fasilitas dan desain Berbeda-beda Yang sesuai dengan Tipe kamar yang ditawarkan Berarti Untuk produknya itu Yang utama itu Penjualan kamar ya Ya Tapi gak hanya itu Bro Seratan itu juga Memiliki produk lain Yang bisa juga dirasakan oleh Galangan umum Jadi gak hanya yang Menginap disitu aja Itu seperti restoran Namanya itu Cafe Bromo Nah yang kedua itu Lunch Yang bernama Kawi Lounge Disitu juga Kayak ada live musiknya gitu Sering ada live musiknya Oh jadi Kayak Outside guest itu bisa masuk Ke Seratan Bisa Bro Bisa Gak hanya yang Menginap disana Oke Nah kemudian yang kedua itu Price Price itu harga Bro Jadi produk-produk Dari Seratan itu Memiliki rate harga Yang diproyeksikan untuk Kelas yang menang Ke atas gitu Bro Dari Mulai Satu juta Untuk Deluxe room Sampai Tiga puluhan juta Untuk kamar nomor satu Seratan Yaitu Presidential Suite Nah mengenai poin ini Seratan itu Berfokus Untuk membuat pelanggan Merasa mendapatkan Apa yang dia mau Sesuai dengan nominal Yang telah dikeluarkan Jadi pelanggan Ngerasa Gak rugilah Membayar nominal tersebut Karena mendapatkan Fasilitas yang Sesuai dengan apa yang Dia bayarkan Gitu Bro Oke Oke Yang ketiga Itu Glace Nah Ini yang spesial Dari Seratan Bro Karena bertipe Bisnis hotel Seratan itu terletak Di tengah kota Surabaya Yaitu Di Jalan Embung Malang Nomor 25 Sampai 31 Surabaya Terlebih lagi Di samping Seratan Pass Itu ada Shopping Center Atau Mall Nomor 1 Di Surabaya Bro Namanya Tunjungan Belasa Jadi Sebelahan Apa gimana Sebelahan Bro Sebelahan Cuman Sebelahan Bro Jadi tinggal jalan I think Dua atau tiga menit lah Itu sampai Ketunjungan Belasa Nah Hal itu tuh Membuat Point Plus Seraton Dari hotel-hotel Bintang 5 Yang lain Membuat pelanggan Merasa senang Karena Kalau mau ke mall Itu tinggal jalan Dua sampai tiga menit lah Karena kan Kebanyakan yang datang Di Seratan Itu kan kayak Pebisnis Jadi Kalau misalnya Support Itu bisa langsung Ke mall Untuk bersenang-senang Youtube Kemudian Kempat itu Promosi Seratan Surabaya Itu memiliki Segala rini Dalam promosi Seperti media Konvensional Media internet Seperti website Social media Seperti Instagram Terus Seratan sendiri Itu juga Kira sama Dengan aplikasi Kayak Penjualan online Kamar Kayak Rafa Loka Agoda Ya bener bro Di samping itu Kan Seratan kan Berada dalam Satu grup Marriott Nah Grup Marriott itu Mempunyai Aplikasi yang namanya Marriott Bonvoy Jadi bisa Reservasi Lagi Dan bisa Mendapatkan Harga Spesial Jika kita Reservasi Melalui Marriott Bonvoy Itu Nah Tujuan dari Dilakukannya Promosi Itu Supaya Mengidentifikasi Dan menarik Konsumen Baru Kemudian Mengkomunikasikan Produk Baru Terus Meningkatkan Jumlah Konsumen Untuk produk Yang telah Dikenal Secara Luas Dan Yang terakhir Menginformasikan Kepada Konsumen Terkait Kualitas Produk Kita Selanjutnya Adalah People 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 itu Kayak sumber daya Manusianya Kayak Begawinnya Gitu Bro Jadi Serhat Selabaya Itu Memiliki Sumber daya Manusia Yang cukup Berkualitas Jadi Karyawan Disamping Harus Memiliki Skill Dalam Bahasa Inggris Mereka Juga Dituntut Untuk Selalu Rama Kepada Tamu Terus Mereka Itu Juga Dituntut Untuk Memiliki Grooming Yang Baik Jadi Kayak Rapi Gitu Ada Selagamnya Ada Uniformnya Terus Semua Karyawan Seraton Itu Harus Bisa Menjadi Marketing Departemen Jadi Bisa Menginformasikan Segala Sesuatu Terkait Hotel Dan Membuat Pelanggan Untuk Bisa Stay Di Itu Apa Kayak Engineering Itu Juga Harus Bisa Mempromosikan Hotel Bro Nggak Hanya Divisi Marketing Aja Tapi Semuanya Dituntut Untuk Menjadi Marketing Department Terus Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Setiap Beberapa Bulan Sekali Seraton Selalu Mengadakan Kocing Untuk Meningkatkan Skill Atau Kalian Para Pegawai Nah Kemudian Itu Proses Proses Disini Mencakup Bagaimana Cara Pegawai Seraton Melayani Permintaan Konsumen Mulai Dari Awal Konsumen Order Sampai Konsumen Mendapatkan Apa yang Dia Mau Jadi Pegawai Dituntut Untuk Selalu Ramah Dan Meminta Maaf Selalu Untuk Segala Permasalahan Yang Membuat Konsumen Tidak Berkenan Jadi Meskipun Kita Salah Atau Tidak Salah Itu Tetap Harus Minta Maaf Bro Nah Untuk Mengatasi Komplain Konsumen Seraton Serapai Itu Memiliki Metode Heart Heart Itu Dari Kata Depannya Jadi Hi Itu Hear 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 Itu Mendengarkan Jadi Pertama Itu Kita Mendengarkan Keluan Tamu Dan Jangan Sampai Menyelat Pembicaraan Tamu Supaya Tamu Tidak Tersinggung Nah Yang Kedua Itu E E Empati Jadi Tunjukkan Bahwa Anda Itu Memiliki Rasa Empati Atau Merasakan Apa Yang Dirasakan Tamu Terus Menunjukkan Rasa Kepedulian Kita Terhadap Tamu Itu Bro Kemudian Itu Apologis 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 Selalu Meminta Maaf Kepada Tamu Entah Itu Kamu Dalam Keadaan Salah Atau Tidak Karena Hal Tersebut Akan Buat Tamu Itu Merasa Sekarang Terhadap Kita Jadi Kalau Kita Selalu Merendah Tamu Itu Insya Allah Akan Ikut Merendah Jadi Tensinya 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 R-nya Itu Dari Respon Dari Kata Respon Respon Itu Segera Bertindak Untuk Menyelesaikan Masalah Entah Memberikan Refound Atau Memperbaiki Klon Yang Sedang Terjadi Seperti Kayak Kalau ada AC-nya Mati Langsung Diatasi Langsung Bro Gak Boleh Ditunda Tunda Kemudian Yang terakhir Dari Dari Huruf T T T Selalu Mengucapkan Terima Kasih Supaya Tamu Terasa Merasa Tersanjung Gitu Bro Yang terakhir Gimana Yang terakhir Gimana Yang terakhir Yang terakhir Dari Huruf T T T T Jadi Selalu Mengucapkan Terima Kasih Supaya Tamu Merasa Tersanjung Bro Jadi Heartin Merupakan Metode Untuk Menangani Komplain Ya Yang pertama Itu Mendengarkan Yang Hear T Hear Terus E Empati Jadi Berasa Empati Kepada Tamu Memangkan Gimana Kita Jadi Mereka Terus H Nya Itu Apologize Maaf Lalu Selanjutnya R Respon Jadi Sikap Gitu Kayak Jika Langsung Diatasi Solusinya Langsung Fix Problem Itu Tadi Terus Yang T Yang terakhir Baru Berterima Kasih Terus Yang terakhir Dari 7 PS Itu Physical Evidence Bro Physical Evidence Itu Kayak Apa Bentuk Fisik Dari Perusahaan Kita Jadi Bangunan Seraton Itu Dari Eksterior Hingga Interior Itu Didesain Luxury Dalam artian Itu Mewah Bro Jadi Cocok Untuk Para Bisnis Yang Butuhkan Tempat Bersinggah Atau Akan Melakukan Meeting Di Seraton Surabaya Karena Seraton Surabaya Itu Memiliki Ruangan Ruangan Atau Hall Itu Yang Digunakan Untuk Meeting Bro Ada Kalau Tidak Salah itu 6 Hall Itu Bisa Digunakan Untuk Meeting Nah Kemudian Sudah Membahas 7 PS Marketing Mix 7 PS Kemudian Sekarang Itu Kita Membahas Segmentasi Targeting Sama Positioning Oke Segmentasi Segmentasi Targeting Sama Positioning Positioning Segmentasi Yang Pertama Itu Dikut Dari Demografis Itu Kebanyakan Pengunjung Itu Usianya 28 Sampai 55 Tahun Berjenis Lamin Laki-laki Atau Perempuan Yang Biasanya Sudah Berkeluarga Dan Memiliki Penghasilan Di atas 7 juta Perbulan Atau Sudah Mapan Biasanya Profesinya Pengusaha Pejabat Terus Pekai Swasta Pekai Negeri Sering Guru Kita Kedatangan Anggota DPR Berarti Jarang Kayak Orang Yang Menengah Kebawah Kira-kira Kayaknya sih Jarang Bukan Gak ada Jarang Cuman Emang Segmentasinya Untuk Menengah Keatas Beda Kayak Bintang Tiga Bintang Tiga Biasanya Menengah Kebawah Karena Harga Yang Ditawarkan Pun Juga Relatif Murah Gak Kayak Hotel Kita Gitu Nah Biasanya Profesinya Itu Tadi Yang Saya Jelaskan Kayak Pengusaha Pejabat Negara Terus Pegahai Swasta B Negeri Gitu Dan Biasanya Itu Enggak Dari Domestik Tapi Ada Juga Dari Non Domestik Dari Luar Negeri Itu Juga Sering Tapi Kebanyakan Orang Sini Orang Domestik Dari Luar Kota Yang Mau Bisnis Di Surabaya Tapi Dari Luar Negeri Itu Juga Ada Dari Amerika Cina Ada Terus Dalam Psikografis Seles Ekonomi Sosialnya Itu Diproyasikan Untuk Masyarakat Menengah Ke Atas Biasanya Kayak Hidupnya Itu Glamor Dan Suka Berbisnis Kepribadiannya Itu Tidak Menuntut Aneh Aneh Biasanya Gak Kayak Orang Yang Liburan Kalau Orang Liburan Biasanya Selalu Perfeksionis Kalau Ini Tidak Nah Biasanya Itu Kayak Pengunjung Bisnismen Gitu Kalau Meninggalkan Kamar Itu Biasanya Masih Kadang rapi Karena Disana Itu Cuma Kayak buat tidur doang Gak bersinggal Lama-lama Gitu Nah Yang kedua Itu Ya Gak kayak Tamu Liburan Kalau Tamu Liburan Biasanya Banyak Mengebiskan Waktunya Hotel Itu Yang Kedua Itu Targeting Seraton Kan Bertempat Di Tengah Kota Karena Hotel Ini Diproyeksikan Untuk Bisnis Untuk Mengatasi Penatnya Di Salah-salah Pekerjaan Itu Pasti Mereka Membutuhkan Tempat Hiburan Jadi Di Dekatnya Seraton Itu Ada Shopping Center Yang Tadi Saya Sebutkan Penjuan Plaza Itu Membuat Tamu Menaruh Point Plus Terhadap Seraton Surabaya Jadi Mengapa Tamu Memilih Seraton Surabaya Itu Ya Tadi Karena Di Tengah Kota Jadi Kalau Mau Kemana Mana Itu Enak Terlalu Jauh Karena Di Tengah Kota Terus Juga Dekat Sama Mall Terus Yang Terakhir Itu Positioning Nah Positioning Seraton Surabaya Berhasil Membangun Brand Yang Kuat Jadi Para Bisnis Yang Singgah Semalam Atau Perpemalam Di Surabaya Yang Berarti Bisnis Atau Para Pejabat Tidak Mempertimbangkan Ada Lain Untuk Disinggahi Jadi Mereka Langsung Memilih Seraton Gitu Gak Mempertimbangkan Hotel Lain Karena Tadi Mereka Akan Mendapatkan Fasilitas Yang Dia Mau Sesuai Dengan Budget Relatif Tinggi Yang Telah Dikeluarkan Itu Paham 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 Jadi Mereka Tidak Mikir Hotel Lain Lagi Karena Sudah Teranggir Nyaman Di Seraton Gitu Karena Seraton Itu Apa Ya Harga Dengan Kualitas Sesuai Gitu Berbanding Lurus Harga Dengan Kualitasnya Itu Jadi Seraton Itu Termasuk Hotel Berkualitas Tinggi Sama Harganya Tinggi Relatif Tinggi Tapi Tidak Kayak Hotel Di Bali Kalau Di Bali Memang Konsepnya Beda Memang Itu Buat Bisnis Jadi Cocoknya Bagus Untuk Bisnis Bukan Untuk Libri Kemudian Yang terakhir Itu Kita akan Membahas SBUT SBUT Itu Apa Strength 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 Bigness Opportunity Sama Threat 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 Strength Itu Kekuatan Atau Kelebihannya Dari Perusahaan Kita Kalau Kelemahan Dari Perusahaan Kita Kesempatan Nah Kesempatan Apa yang Yang Perusahaan Kita Punya Untuk Mencapai Target Itu Nah Threat Itu Ancaman Jadi Gunanya Kita Mengetahui SBUT Itu Untuk Apa Ya Untuk Menghindari Suatu Hal Yang Tidak Mau Kita Apa Ya Suatu Hal Yang Kita Tidak Mau Dapatkan Jadi Sebelum Kita Mendapatkan Hal yang Buruk Itu Kita Harus Mencegah Ya Overcome Mengatasi Nah Benar Benar Nah Jadi Kemudian Kemudian Demulai Dari Strength 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 Kekuatan Kekuatan Atau Kelebihannya Itu Tadi Yang Berkali Saya Jelaskan Itu Letaknya Strategis Karena Terletak Di Busat Kota Surabaya Dan Berkali Saya Jelaskan Tadi Itu Bersebelahan Dengan Shopping Center Atau Mall Terus Harganya Itu Terus Harganya Itu Relatif Percent Sama Ada Bintang Lima Yang Lain Kek JW Kek Windham Kek Westin Gitu Masih Relatif Bersaing Gak Terlalu Mahal Juga Terus Memiliki Desain Kamar Yang Elegant Simple Tapi Elegant Terus Punya Tempat Untuk Fitness Atau Gym Sama Lapangan Untuk Tenis Jadi Kita Punya Lapangan Tenis Terus Tentunya Ada Pelam Renang Juga Terus Memiliki Tempat Hiburan Seperti Lounge Yang Selalu Ada Live Music Itu Kelebihan Kita Terus Kelemahan weakness Jadi Kelemahan Dari Otor Kita Gak Bisa Ditikmati Oleh Semua Kalangan Karena Ngerti Sendiri Harganya Itu Relatif Tinggi Tapi Persaing Dari Kelasnya Itu Kualitasnya Juga Bagus Terus Yang Keleman Yang Kedua Area Terbuka Seperti Lobby Seperti Terasnya Tidak Terlalu Luas Karena Tau Sendiri Tempatnya Ada Di Tengah Kota Jadi Itu Kayak Kekurangannya Seraton Seraton Dari Hotel Terlain Kalau JW Itu Luas 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 Kemudian Opportunity Opportunity Itu Kesempatan Atau Peluang Jadi Peluangnya Seraton Itu Karena Surabaya Itu Kan Adalah Salah Satu Kota Metropolitan Yang Memiliki Banyak Aktivitas Bisnis Dalamnya Jadi Membuat Banyak Para Bisnis Itu Dari Luar Kota Untuk Singgah Di Surabaya Dan Membutuhkan Tempat Untuk Menginap Itu Jadi Kesempatan Buat Kita Nah Threat Threat Itu Ancaman Nah Yang Lagi Happening Ini Kan Kayak Wabah Covid Itu Ya Nah Itu Berdampak Besar Bagi Dunia Perhotelan Atau Dunia Pariwisata Nah Itu Kan Juga Melumpuhkan Perekonomian Indonesia Juga Nah Itu Berdampak Pada Kita Juga Perhotelnya Jadi Sepi Gitu Gak Seram Yang Sebelum Adanya Covid Ini Gitu Oke Oke Nah Gak Hanya SWOT Tapi Ada SVOC Jadi C C-nya Itu Challenge Bro Atau Tantangan Jadi Tantangannya Tantangannya Seratan Itu Itu Banyak Sekali Bro Sekarang Itu Hotel Bisnis Didirikan Karena Ya Tau Sendirilah Surabaya Kan Salah Satu Kota Metropolitan Jadi Banyak Sekali Bisnis Yang Datang Dan Mencari Tempat Untuk Bersincah Jadi Membuat Seratan Itu Memiliki Banyak Pesayang Untuk Mendapatkan Pelanggan Gitu Terus Yang terakhir Itu Saran Ya Saran Untuk Pemasaran Saran Untuk Pemasarannya Sih Dari saya Cukup Simple Kayak Lebih Giat Aja Dalam Hal Promosi Supaya Banyak Yang Tahu Apa 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 Seraton Apa Keunggulan Seraton Gitu Aja Sih Ya Kalau Boleh Tahu Nih Ya Kenapa Dianalisis Ini Kamu Milih Apa Seraton Milih Saya Kan Saya Kan Sempet Apa Magang Di sana Jadi Cukup Ngerti Terkait Di dalamnya Itu Apa Aja Tentang Seraton Saya Cukup Ngerti Mungkin Ada Alasan Lain Gimana Selain Penang Hotel Ya Karena Apa Ya Hotel Yang Saya Tahu Selain Seraton Tidak Ada Yang Lebih Baik Seraton Aja Karena Saya Terima Kali Nginap Di hotel Di Seraton Oh Gitu Jadi Hati Saya Sudah Tertuju Pada Seraton Dari Pertama Kali Saya Melihatnya Sekarang Giliran Analisis Bagaimana Terkait Rating Mix 7PS Sama STP Sama SPOC Sama Yeah